Menghadapi era industri digital, pemerintah menyiapkan program prioritas pengembangan industri. Salah satunya meluncurkan Inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan terintegrasi menghadapi industri digital. Pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan industri di tengah berkembangnya era industri digital. Penyiapan peta jalan yang terintegrasi menjadi salah satu cara pemerintah untuk segera mengambil peluang dan berkembangnya industri digital. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat memberikan pidato ilmiah dalam rapat terbuka Senat Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada dalam rangka hari pendidikan tinggi teknik ke-77 secara virtual. Dengan adanya Making Indonesia 4.0, pertumbuhan PDB dapat meningkat 1-2 persen per tahun dari baseline antara tahun 2018 dan 2030, menciptakan lebih dari 10 juta tambahan lapangan kerja dan kontribusi sektor manufaktur didongkrak dari 18-19 persen menjadi 25 persen di tahun 2030. Industri nasional juga perlu mempersiapkan diri menghadapi era Society 5.0 yang merupakan sebuah konsep di mana kehidupan masyarakat lebih terdigitalisasi lewat pengembangan teknologi seperti Edge Computing, Big Data Analytic, serta Internet of Everything. Pemerintah Indonesia juga sedang menyiapkan ibu kota Nusantara yang akan menjadi contoh penerapan Smart City yang bisa menyiapkan masyarakatnya untuk masuk dalam era Society 5.0. Tim Liputan AINUS melaporkan.